Hai guys, yuk kita mengenang aktor lawas kita. Ya kawan, beliau adalah Darto Helm, seorang komedian yang sangat terkenal. Pada era tahun 1970 hingga 80-an. Nah kawan, inilah kisah tentang aktor lawas kita yang bernama Darto Helm. Darto Helm bernama asli Sudarto. Beliau lahir di Purwokerto, Jawa Tengah. Pada tanggal 17 Maret tahun 1943. Beliau adalah sepuluh bersaudara yang lahir dari keluarga seniman. Ayahnya bernama S. Minato Harjo yang merupakan seorang seniman ketokrak yang memiliki grup sanggat wayang orang yang bernama Sri Surya. Selepas SMA, Darto Helm kemudian bergabung dengan grup wayang orang milik ayatnya yang bernama Sri Surya. Perlu diketahui kawan, saat Darto Helm berusia 20 tahun, beliau mengalami kebotakan pada rambutnya. Kebotakan ini kawan harus menyebar ke belakang bagian kepala beliau yang akhirnya membuat rambut beliau menyerupai bentuk helm. Namun kawan, hal ini justru membuat seorang Darto memiliki ciritas tersendiri. Dan kawan, karena bentuk rambut beliau ini, Darto kemudian dijuluki dengan nama Darto Helm. Awal karir beliau bermula pada tahun 1970 ketika itu Darto mencari peruntungan di Jakarta. Beliau terobsesi ingin menjadi penyanyi seperti Bim Selamat. Darto kemudian bergabung bersama grup lawak yang bernama Bagio CS yang beranggotakan Darto Helm, Bagio, Diram, dan Sol Saleh. Film pertama beliau yang berjudul Aten Sotau yang rilis pada tahun 1976. Film ini kawan garapan sutradara yang bernama Sofian Sarmak. Di film ini, Darto kemudian beradu ekli bersama Ateng, Iskar, Vivi Sumanti, Ernie Johan, dan Kusno Sujarwadi. Seusah sukses dalam membintangi film Aten Sotau, rupanya kawan banyak yang melirik sang komedian. Setelah itu kawan puluhan judul film menghampiri beliau. Dan kawan selama berkarir di perfilman Indonesia, Darto Helm telah membintangi kurang lebih 21 judul film. Di antaranya adalah yang berjudul Hipis Lokal Tarsan Kensiunan Ateng Pendekar Aneh Ateng Soaksi Donat Pahlawan Pandir Cip Dalam Kejutan Sama Gilanya Dari kawan, sejak bulan September pada tahun 1996, Darto Helm terserang penyakit strok. Hal ini membuat beliau mengurangi aktivitas di dunia panggung. Hingga akhirnya, Darto Helm meninggal dunia di Rumah Sakit Helmi, Ketamburan, Jakarta Barat. Beliau meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus tahun 2004, Tepat pada pukul 18.00, waktu Indonesia Barat. Di usia beliau yang menginjak 61 tahun. Jenasah beliau kemudian dimakamkan di tanah lahirannya di Purwokerto, Jawa Tengah. Nah kawan, demikianlah kisah tentang aktor lawas kitab yang bernama Darto Helm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!